Kepada salah satu akun yang saya sampaikan tadi, akunnya adalah atrumpi.paja.official Apa isinya? Ada tuduhan yang tidak diangkat benar oleh korban Korban tidak merasa dibuat seperti itu dan bisa menyebabkan nama baik si korban sendiri maupun yang dihubungkan Jadi korban bersama dengan keluarga besar Ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim pengini Insider, krimsus mulai diberi saya Posisinya sekarang merada di sekitar daerah Polo Bali Tangan yang berbuat bahulah yang memikul Barang siapa yang berbuat kesalahan maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya Itulah kata yang tepat bagi pemilik akun atrumpi.manja.official Sehingga walaupun belum tertangkap sudah mengalami depresi berat Jadi buruan polisi karena diduga sebarkan video syur mirip Syahrini Email milik akun gusip atrumpi.manja.official dilanda gelisah Kegelisahan ini bahkan sampai membuatnya depresi usai penyanyi Syahrini melapor ke polisi Terkait kasus pencemaran nama baik lewat video syur mirip dirinya yang disebar di media sosial Sebelum kita lanjut yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah Agar Anda mendapatkan info terbaru sekitar artis lainnya dari kami Oke, kita lanjut Satu di antara yang dilaporkan adalah pemilik akun gusip atrumpi.manja.official Sebagai penyebar video syur tersebut Pemilik akun gusip atrumpi.manja.official semakin ketakutan setelah polisi sudah menciduk terlapor lainnya Seperti dilansir sebelumnya polisi telah mengamankan tersangka pemilik akun atdanu nyinyir 99 di kediamannya di Kediri, Jawa Timur Tersangka berinisial MS mengaku melakukan hal tersebut lantaran benci dengan Syahrini Kini, polisi sedang mengejar pelaku lain Yakni pemilik akun atrumpi.manja.official yang dikabarkan tengah berada di Bali Mengetahui saat ini menjadi buruan polisi Pemilik akun atrumpi.manja.official lantas memohon maaf ke Syahrini Saking merasa tertekan, admin akun atrumpi.manja.official sampai punya niatan untuk mengakhiri hidupnya Hal itu diketahui dari unggahannya di akun Instagramnya atrumpi.manja.official pada tanggal 31 Mei tahun 2020 Pemilik akun gusip minta maaf ke Syahrini hingga akui ketakutan dan tertekan dengan laporan sang artis Tangkapan layar Instagram atrumpi.manja.official Dalam unggahan itu, pemilik akun menulis tulisan panjang yang berisi sebuah permintaan maaf Ia pun mengakui kesalahannya lantaran telah menyinggung dan memostik ulang gosip soal Syahrini yang tidak benar Saya admin rumpi.manja.official dengan ini mengucapkan permohonan maaf sedalam dalamnya Atas kesalahan saya yang telah menyinggung atau memostik ulang berita-berita Syahrini yang tidak benar dan menyinggung perasaan keluarga besar Saya sangat memohon belas kasihan keluarga besar terkhusus Syahrini agar kiranya mau memaafkan saya Tulis pemilik akun gosip tersebut Ia juga mengaku hilaf lantaran telah melakukan hal tersebut Tak hanya itu, pemilik akun tersebut mengaku tengah tertekan Bahkan ia sempat berkeinginan untuk mengakhiri hidup Saat ini saya dalam tekanan cukup besar, sekali-kali ingin mengakhiri hidup Saya tidak bisa berpikir, terima kasih untuk semua support dan doanya imbunya Ia pun kembali meminta maaf kepada Syahrini lantaran telah mencemarkan nama baik keluarga besar sang artis Di slide yang lain, pemilik akun tersebut mengaku sedang dalam keadaan tertekan Tolong saya dalam keadaan tidak baik-baik saja, saya tertekan, saya tidak sekuat Syahrini Saya lemah, saya tidak berdaya, berhari-hari pikiran dan hati saya gelap sambungnya Ia juga mengatakan tak menyangka bahwa kebodohan bermain media sosial justru membawa dampak besar dalam hidupnya Saya sendirian saya ketakutan, saya seperti kehilangan nyawa saya, ungkasnya Postingan itu lantas disukai oleh 2000 lebih pengguna Instagram Kendapi demikian, pemilik akun memilih menutup kolom komentarnya Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih